Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kembali lagi di acara favorit kita Sapa pagi Nah bagaimana kabar pemirsa hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan Dimanapun anda berada Oh iya ada pepatah tak kenal Maka tak sayang So kita perkenalan dulu ya pemirsa Perkenalkan saya Sian Wahyu Yang akan menemani kalian pada episode kali ini Tentunya kita akan membahas topik yang menarik dan informatif Topik pada pagi hari ini yaitu Di balik layar IGD Nah tentunya kita nanti akan menghadirkan narasumber Yang terpercaya dan kompeten di bidangnya Mari kita sambut narasumber kita Dr. Rizal Adi Kurniawan Dari RSUD Campur Darat Dr. Carnegie Assalamualaikum dokter Selamat pagi Assalamualaikum selamat pagi Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah Selamat pagi Baik Alhamdulillah ya dokter ya Kita dapat berjumpa di acara Sapa pagi hari ini Baik dokter Sebelum kita masuk ke materi Mungkin dokter berkenan untuk memperkenalkan diri Dan menyapa pemirsa di rumah Silahkan dokter Selamat pagi Sapa pagi di rumah Perkenalkan Nama saya dokter Rizal Sehari-hari saya bekerja di instalasi dawar darurat Atau IBD Pemahasakit umum daerah Campur daerah Dekor Karneni Sehari-hari saya bekerja di instalasi daerah Menangani pasien-pasien dawar darurat Bersama teman-teman Merawat Dan bidang di instalasi daerah Baik Jadi dokter Rizal ini merupakan dokter IGD RSUD Campur darat Dokter Karneni ya Pemirsa Jadi nanti kalau Pemirsa datang ke IGD RSUD Campur darat Nanti akan bertemu dokter Rizal Jangan lupa untuk menyapa dokter Rizal Begitu ya dokter ya Nah baik kita langsung masuk ke materi saja nih dok Jadi untuk yang pertama kita bahas yang IGD secara umum Jadi sebelum masuk ke materi yang lebih dalam Kita lebih baik mempelajari dulu dari yang paling dasar Baik dokter Untuk pertanyaan pertama Apa sih definisi IGD itu dokter? Silahkan dokter Baik terima kasih Mbak Sudian Jadi IGD itu merupakan kepanjangan Panjangannya instalasi gawat darurat Dimana IGD itu merupakan pintu pertama Pasien-pasien dengan kondisi Yang gawat darurat diterima di sebuah rumah sakit Setiap rumah sakit Ada instalasi gawat daruratnya Yang memegakan rumah sakit tipe-tipenya Ada IGD rumah sakit tipe D Tipe C sampai nanti tipe A Untuk IGD kita saat ini Yaitu IGD rumah sakit tipe D Di sana saya bersama dokter-dokter umum lainnya Bekerja bersama dengan para perawat Serta bidan Yang sehari-hari kita menangani pasien-pasien Gawat darurat yang datang ke IGD Seperti itu Jadi merupakan pintu gerbang pertama Kalau ada pasien kondisi gawat darurat Itu dia masuk pertama kali di rumah sakit Itu adalah di bagian IGD Atau instalasi gawat darurat Jadi nanti di sana Ada tim tenaga kesehatannya dokter ya Tadi seperti yang dokter jelaskan Ada timnya ada dokter Perawat, ada bidan Begitu Nah begini dokter Untuk jam bukanya dokter Kalau IGD ini Bukanya pagi saja Sore saja Atau bahkan malam Itu bagaimana dokter? Kalau untuk instalasi gawat darurat Di seuruh rumah sakit Itu buka 24 per 7 Jadi kita selalu buka Tidak pernah tutup Kita memberikan pelayanan Secara maksimal kepada masyarakat Yang butuhkan pertolongan Kegawat daruratan Jadi buka terus Kita tidak pernah tutup Seperti itu Jadi buka 24 jam per 7 hari Non-stop jadi Berarti setiap kapanpun buka Jadi kapanpun pemirsa ini Butuh bantuan Atau butuh layanan IGD Bisa langsung saja Datang ke IGD RSUD campur darah Dokter Karnin Begitu Betul sekali Nah kemudian dokter Sebenarnya Kapan sih Pemirsa ini Harus datang Ke IGD Dalam kondisi seperti apa dokter? Untuk Masuk ke IGD Jadi pasien-pasien itu Memang Kondisinya yang Gawat darurat Jadi kita Nanti pasien Yang datang ke IGD Akan kita periksa dulu Apakah pasien ini Memang Kondisi gawat darurat Atau Kondisi yang Tidak gawat Dan tidak darurat Ada pasien-pasien yang Kondisinya gawat darurat Nanti akan Kita periksa Seperti itu Jadi Sebenarnya ada beberapa kriteria Dimana pasien itu Bisa kita Rawat Di instalasi gawat darurat Ada kriteria Pasien yang memang Itu gawat darurat Itu akan kita terima Tapi kalau misalkan Pasien-pasien yang Kondisinya Memang Stabil Dan Tidak gawat darurat Biasanya akan Tetap kita terima Tapi nanti akan Kita Rawat jelankan Atau kita pulangkan Lewat IGD Seperti itu Oke Jadi bisa ya dokter ya Tidak harus Ketika pasien Atau pemirsa ini Datang ke IGD Setelah merta harus Rawat inap Itu tidak Tidak begitu ya dok ya Jadi bisa jadi Kalau memang Kondisinya baik Stabil Nah itu Pasien atau pemirsa Bisa rawat jalan Jadi bisa pengobatan Di rumah Begitu ya dokter Iya Betul Kemudian dokter Terkait Ini dokter Nah bedanya apa sih dok Antara IGD Dengan poliklinik Jadi mungkin Beberapa Pemirsa di rumah Mungkin masih bingung juga dokter Apa sih Dengan penyakit Apa sih mereka harus Datang ke IGD Ataupun mereka harus Datang ke poliklinik Iya Baik Jadi memang Seperti yang saya jelaskan Di awal tadi ya Pintu gerbang Untuk masuk ke sebuah Rumah sakit itu Memang salah satunya IGD Tapi ada juga Namanya poliklinik Di sana Itu pelayanan Diberikan oleh Dokter spesialis Jadi pasien-pasien Di poliklinik Itu pasien-pasien Yang cenderung Stabil Dan apabila Pasien-pasien Di IGD Itu merupakan Pasien-pasien Yang kondisinya memang Gawat dan Tidak stabil Seperti itu Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Kondisinya masih Sehat Dan tidak Gawat darurat Maka nanti akan Kita arahkan ke Poliklinik spesialis Seperti itu Tapi kalau kondisinya Memang mengancam Jiwa Gawat darurat Itu akan kita terima Di Instalasi gawat darurat Seperti itu Jadi memang Kalau misalkan Ada Masyarakat Mungkin Di rumah ini Nyari perut hebat Jadi kalau nyari perut hebat Itu tidak tertahankan Itu masuknya Ke IGD Bisa 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 di IGD Jadi kalau Poliklinik itu Masih bisa ditahan Jadi untuk Kriteria kita Untuk Di instalasi gawat darurat Itu kita mempunyai Kriteria Penilaian Pemilihan Pasien Secara Efektif Jadi kita ada Namanya triasel Triasel itu kan Ada Tri Tri itu tiga Jadi ada tiga Kriteria pasien Yang masuk ke IGD Jadi yang paling Gawat Yang paling Tinggi itu Ada kriteria merah Kriteria merah itu Pasien-pasien Yang memang Kondisinya Gawat Dan darurat Dan apabila tidak Kita Tangani segera Maka akan Menyebabkan Kecacatan Maupun Kematian Biasanya Pasien-pasien itu Akan Setelah datang ke IGD Itu langsung Kita terima Langsung kita Tindakan Kita masukkan Ke ada ruangan Namanya Zona Merah Atau ruangan Resusitasi Di sana Dokter dan perawat Kita Langsung Menerima pasien Dan melakukan Pengobatan Pada saat Itu juga Kemudian Setelah Tingkatan Merah Atau Triasa Merah Ada namanya Triasa Kuning Kuning Ini adalah Kondisi-kondisi Dimana Pasiennya itu Mengalami Kesakitan Tapi memang Kondisinya Tidak terlalu Parah Biasanya Pasien-pasien Seperti ini Akan kita Terima Nantinya Akan kita Observasi Dulu Di ruangan Observasi Akan kita Terima Terus kita Obati Dulu Kita tetap Obati Hanya saja Waktunya Bisa Kita Agak Untur Bisa sampai 5 menit 10 menit Seperti itu Untuk Pengobatannya Pasien-pasien Kemudian ada Tingkatan Hijau Tingkatan Hijau Ini merupakan Tingkatan Paling aman Pasien-pasien Yang masuk Ketingkatan Hijau Ini merupakan Pasien-pasien Yang kondisinya Stabil Dan tidak Ada Gawat Daruratan Misalnya Pasien Yang Demam Demam Satu hari Itu bisa Masuk Kita terima Tetap Kita terima Kita berikan Pengobatan Nantinya Pasien-pasien Yang Kondisinya Di tingkat Hijau Atau Triase Hijau Nantinya Akan kita Pulangkan Dan Melanjutkan Pengobatan Di rumah Seperti itu Untuk Tingkatan Tingkatan Ini Atau Triase Ini Nanti Yang menentukan Adalah Doktor Jaganya Jadi Dokter Jaganya Akan Memeriksa Pasien Di depan Terus Dokter Jaga Akan Memutuskan Pasien Ini Masuk Ke Dalam Triase Yang Mana Apakah Yang Merah Yang Kuning Atau Hijau Seperti itu Ternyata Rumit Juga Jadi Ada Kriteria Kriteria Tentu Kemudian Tadi Juga Dijelaskan Bahwa Ada Waktu Batasan Tindakan Kalau Misalkan Tadi Di Merah Itu Harus Cepat Kalau Di Kuning Masih Bisa Ditunda Atau Molor Kalau Di Hijau Itu Sangat Aman Menarik Sekali Pemirsa Jadi Ini Menambah Pengetahuan Kita Bahwasanya Di IGD Ini Tidak Hanya Memeriksa Kemudian Memberi Obat Langsung Pulang Misalkan Rawat Jalan Jadi Tidak Seperti Itu Jadi Masih Ada Langkah Langkah Atau Prosesnya Tadi Seperti Jelaskan Dokter Rizal Bahwasanya Ada Kriteria Atau Triase Dimana Ada Kriteria Merah Kemudian Ada Kuning Dan Hijau Baik Dokter Kemudian Kita Lanjut Dokter Nah Sebenarnya Untuk Layanan Yang ada Di IGD Residu Dicampur Dari Dokter Ini Layanannya Apa Saja Dokter Yang Ada Di Sana Pelayanan IGD Kita Selain Kita Buka 24 Jam Jadi Kita Juga Memberikan Pelayanan Yang Pertama Ada Pelayanan Ambulan Segawar Darurat Terus Kemudian Yang Kedua Ada Pelayanan Namanya Ponek Ponek Itu Ada Suatu Pelayanan Segawar Daruratan Yang Ditujukan Kepada Ibu Hamil Dan Bayi Baru Lahir Terus Yang Ketiga Kita Juga Ada Pelayanan Kamar Besalin Terus Yang Terakhir Juga Kita Ada Pelayanan Perawatan Serta Mobil Jenazah Seperti Itu Baik Jadi Ada Sudah cukup Banyak Untuk Layanan Yang Ada Di IGD Campur Darah Dokter Karni Kemudian Dokter Mungkin Untuk Terkait Layanan Ambulans Mungkin Pemirsa Di rumah Barangkali Membutuhkan Layanan Ambulans Mungkin Mengalami Kegiatan Atau Terjadi Gawah Darurat Di rumah Mungkin Adakah Call center Dokter Yang bisa Dihubungi Untuk IGD RSUD Campur Darah Jadi IGD RSUD Campur Darah Itu Nanti Kita Ada Call center Dimana Call center Terhubung Dengan IGD Itu Sendiri Serta Pelayanan Pelayanan Di bawahnya Antara Pelayanan Ambulans Gawah Darurat Bagi Masyarakat Di sekitar Rumah Sakit RSUD Campur Darat Yang membutuhkan Pelayanan Ambulans Gawah Darurat Itu Bisa Menghubungi Kita Call center 0355 535 1501 Seperti itu Baik Baik Jika kalian Mengalami Kegiatan Atau Mengalami Kondisi Darurat Bisa Menghubungi Call center IGD RSUD Campur Darah Dr. Karneni Pada Nomor Telepon 0355 535 1501 Baik Menarik Sekali Ya Teman-teman Untuk Pembahasan Di balik Layar IGD Jangan Kemana-mana Setelah Pariwara Berikut Tetap Di Sapa Pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!